We will not fight a war against Russia and Ukraine. Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. Pada 24 Februari 2022. Memasuki hari ke-16 invasi Rusia ini, ada berbagai hal baru yang terjadi. Mulai dari Rusia yang kembali mengepung Kyiv, hingga Putin mengizinkan sukarelawan untuk ikut perang. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah rangkuman hari ke-16 serangan Rusia ke Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Jumat kemarin bahwa tank-tank Rusia tampak bergerak di daerah utara dan barat ibu kota dan membombardir beberapa wilayah pinggiran kota. Amerika Serikat dan sekutunya bergerak untuk mengakhiri hubungan perdagangan normal dengan Rusia dan mengumumkan larangan makanan laut Rusia, vodka, dan berlian. Sedangkan bersama Uni Eropa, AS melarang ekspor barang mewah ke Rusia. Selain itu, Kanada memberlakukan sanksi baru terhadap oligarki Rusia termasuk Roman Abramovich, yakni pemilik klub bola Chelsea. Presiden AS Joe Biden mengesampingkan intervensi langsung oleh AS untuk menghentikan invasi Rusia ke Ukraina. Dalam hal ini, ia memperingatkan bahwa konflik yang mengadu aliansi NATO melawan Rusia adalah perang dunia ketiga. Kita akan lanjutkan bersama-sama 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 di Europea dan menghentikan meskipun yang tidak melepaskan. Kita akan menangkutkan bahwa konflik yang satu atas terhadap NATO dengan full might of the united and galvanized NATO. Kita tidak akan menangkut warna bagi Rusia di Ukraina. Direkt konfrontasi antara NATO dan Rusia adalah World War III. Something yang kita harus menangkut untuk menangkut. Kota Mariupol semakin parah karena terus-menerus dikepung dan diserang oleh pasukan Rusia. Hal ini menggambarkan keputus asaan lantaran keadaan kota Mariupol saat ini telah tanpa listrik dan air selama 11 hari. Wali kota Mariupol mengungkapkan bahwa kotanya sedang dibom setiap 30 menit dengan 1.200 warga sipil yang sudah tewas dan laporan orang kelaparan serta mayat yang ada di jalanan. Kota Nipro hingga saat ini dipandang sebagai tempat yang aman dari serangan Rusia. Meski demikian, sebuah blok apartemen, pabrik sepatu hingga taman kanak-kanak di pusat kota Nipro terkena serangan udara pertama pada Jumat 11 Maret 2022. Selain itu, terdapat panti untuk penyandang disabilitas di wilayah timur Kharkiv juga dibom pasukan Rusia dengan total 330 orang di sana pada saat itu. Para pemimpin Uni Eropa merencanakan pemberian tambahan 500 juta euro untuk dukungan militer bagi Ukraina. Selain itu, Uni Eropa juga akan memberikan sanksi besar-besaran terhadap Rusia jika Kremlin melanjutkan perangnya. Presiden Vladimir Putin mendukung rencana untuk merekrut 16 ribu sukarelawan untuk ikut perang dan sebagian besar berasal dari Timur Tengah. Kremlin mengatakan sukarelawan itu termasuk dalam pejuang suriah. Dalam hal ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Moskwa mempekerjakan pembunuh dari negara yang telah mereka hancurkan. Dalam dua hari terakhir, yakni sejak 10 Maret hingga 11 Maret 2022, pejabat Ukraina mencatat sekitar 100 ribu orang telah dapat meninggalkan kota timur Laut Sumi, kota timur Izium, dan daerah barat laut Kiev. Rusia membatasi akses publik ke Instagram. Hal ini terjadi lantaran Rusia mengklaim bahwa Instagram membawa konten yang mendesak orang untuk menyerang angkatan bersenjatanya. Pada Jumat 11 Maret lalu, Facebook memberikan izin sementara terhadap unggahan seruan kekerasan terhadap Rusia. Namun, langkah tersebut tak didukung PBB dan dikecam Rusia. PBB memperingatkan bahwa hal tersebut bisa memicu suara kebencian, dan Jaksa Moskwa juga mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan seruan pembunuhan terhadap orang Rusia. Dewan Keamanan PBB bertemu Amerika Serikat mengenai klaim senjata biologis yang sedang dikembangkan di Ukraina. Sebelumnya, klaim tersebut telah dibantah oleh Washington dan Kiev. Pihaknya mengatakan bahwa itu merupakan tanda Moskwa akan segera menggunakan senjata itu sendiri. Yang terakhir, pertanggal 11 Maret 2022, PBB melaporkan lebih dari 2,5 juta orang telah melarikan diri dari perang di Ukraina. Dari jumlah tersebut, setengahnya telah pergi ke Polandia, dan yang lain pergi ke negara tetangga lainnya seperti Slovakia, Rumania, Rusia, Hungaria, dan negara Eropa lainnya. Terima kasih telah menonton!